Nah, ini dia yang gue cari, bray Cung-cing-cong, langsung kita let's go saja Let's go Oke, buat kalian yang baru login hari ini Pasti kalian dapet email dari Garena ya Kalau dikasih tau ya Ada pemberitahuan resmi dari Garena ya Apa yang baru dibuya pas season 3 Ini ada perubahan temen-temen ya Perubahan level hadiah Nanti aku jelasin di belakang ya Saat ini, bandel cowok yang utama ya Bisa kalian mau dapetin Bisa didapatkan hanya di level 50 saja Oke, mantap ya Lebih mudah untuk naik level katanya Ini berdasarkan permintaan dari Survivor semuanya Dari kalian semua ya Oke, kita akan lihat disini di level 10 Ini kita sudah bisa mendapatkan Bandel cewek utama Yang kemarin itu ada di level 50 Kalau nggak salah ya Oke, dan kita akan tes disini Apakah ada perubahan untuk yang misi harianya Sepertinya nggak ya Ini untuk kirim-kirim dan juga menerima hadiah Dari EXP Ini sama, cuma 24 EXP doang Nggak ada perubahan kalau disini ya Oke, kita akan lihat nanti ya Di belakang-belakang Apakah ada perubahan yang signifikan temen-temen ya Oke, di misi harian Ini masih sama sih Untuk jumlah EXP-nya Sama atau ada perubahan ya? Sama sih sepertinya ya Misinya juga masih sama Tapi disini untuk misi mingguan Ini disini ada sedikit perubahan Dimana di misi mingguan ini Sekarang kalian bisa nge-push Jika menjalankan semua misinya ya Sampai akhir musim ya Itu kalian bisa mendapatkan 85 levelan Sekitar 85 level ya Kalau kalian menjalankan semua misi-misinya Silahkan dihitung saja Kalau nggak percaya dihitung saja Aku cuma baca-baca infonya ya temen-temen ya Oke, disini masih sama untuk hadiah EXP-nya Atau ada perubahan sih ini sepertinya ya Karena ini sedikit lebih banyak ya Untuk level yang bisa didapatkan Jika kita menge-push semua Misi-misi mingguan yang Sepertinya ya nggak ada perubahan Sayangnya sih ini masih banyak misi di CS ya Ya, buat kalian yang sering main CS sih No problem Tapi buat yang jarang main CS ini agak sedikit kesulitan Oke, dan disini ada crate pet juga Yang beradiah Pet kaktus ya Seperti yang aku bilang kemarin ya Dan nanti akan aku bahas Untuk pet kaktus ini lebih jauh di belakangnya Oke, disini untuk level 50 Kalian sudah bisa mendapatkan bundle utama cowoknya Dimana yang di Buyah Pass sebelumnya Atau di Elite Pass sebelum-sebelumnya Itu ada di level 100 Atau di bagian akhir dari Elite Pass Atau Buyah Pass Disini dimajukan Ini berdasarkan komplain-komplain Dari survivor semua ya Yang beli Elite Pass Karena ini sulit ya Agak sulit Terutama buat kalian yang jarang main Ini agak sulit untuk mendapatkan bundle utamanya Aku kemarin aja hampir tidak mendapatkan bundle utamanya ini Harus beli levelnya juga Biar bisa dapat di level 100 Oke Dan disini buat kalian yang beli 300 diamond Atau yang paling murah Kalian itu sekarang bisa nge-push sampai ke level 150 Katanya sih seperti itu ya Katanya seperti itu Jadi silahkan kalian buktikan saja Kalian hitung-hitung sendiri untuk levelingnya itu Apakah memang benar untuk yang level Atau yang harganya itu 300 diamond Itu bisa sampai ke level 150 Katanya sih seperti itu ya Katanya ya Menurut teori ya Dan untuk yang 800 Itu bisa sampai di atas 200 level Seperti itu Katanya juga Jadi kalian bisa praktekan saja Apakah benar untuk teori-teori seperti itu Yang 300 bisa 140 Dan yang 800 bisa sampai 200an lebih level ya Jadi seperti itu Akan sedikit lebih mudah ya Sepertinya ini akan lebih mudah Daripada 2 buyah pas yang sudah berlalu Di bulan Januari dan Februari Itu agak sedikit Susah ya Untuk nge-push levelnya Aku yakin buat kalian yang beli 300 Itu agak sedikit kesulitan Harus menjalankan semua missnya Oke Jadi disini aku akan beli saja yang 800 ya Karena aku jarang main ya Jarang main Free Fire Dan ya Agak kesulitan untuk mendapatkan bundle-nya Di level 100 Kalau memang kita itu jarang main Oke Kita bisa dapat langsung ini ya Karena ini langsung naik ke level 50 Jadi langsung bisa dapat bundle cowoknya 800 diamond sangat worth it Apalagi sekarang kalian bisa mendapatkan Crate untuk upgrade itu lebih banyak sekarang Yang kemarin itu di 2 season Buyah pas itu cuma 9 totalnya 9 crate Yang bisa untuk upgrade Buyah pas crate-nya Itu sekarang ditambah 6 crate Kalau nggak salah Jadi totalnya itu ada 15 crate gratis Buyah pas untuk upgrade Oke Dan disini kalian bisa mendapatkan juga Pet kaktus gratis Di level 1 Nah pertanyaanku nih Pertanyaan 1 Ini kan kita dapat crate ya Yang kemarin juga dapat crate Yang season 1 Nah disini ternyata Di crate yang sudah Ada Itu ada juga Yang di season 1 Itu ada juga pet kaktusnya Ini aku nggak tahu Apakah ini bug atau tidak ya Jadi Buat kalian yang punya crate season 1 Buyah pas dan belum dibuka Dan kalian belum beli Buyah pas season ini Silahkan di cek ya Apakah di dalam crate kalian Itu ada pet kaktusnya juga Karena di tempatku Ini ada pet kaktusnya Sayangnya aku tadi udah buka Jadi nggak bisa membuktikan teori Pet gratis Yang ada di Buyah pas season 1 Kalian bisa cek di Crate kalian yang belum dibuka Mungkin ya Oke Dan kita akan buka saja Untuk crate-nya Yang bundle cowoknya Seperti ini ya Untuk yang ceweknya Aku simpen dulu Karena ini aku mau coba Untuk upgrade Karena tadi aku dapat 10 token gratis Yang dikirim Di mail in game Kalian pasti juga dapet sih Harusnya ya Oke kita upgrade saja Yang mana ya Rambut atau topeng Atau Kalau topeng nggak cukup ya Ini rambut saja sih 10 gratis ya Ya pastinya akan membutuhkan Banyak diamond juga Untuk Nge-upgrade Bundlenya Tapi setidaknya sih Ini lebih bagus Daripada Buyah pas yang Buaya kemarin Yang sangat busuk sih Menurutku ya Aku nggak begitu Ini suka Untuk yang elite pas Atau buyah pas season 2 Februari kemarin Oke Kita akan upgrade saja Untuk rambutnya Cukup luayan ya Warna yang putih Aku cukup suka Oke Kita akan Pakai saja Atau kita akan Upgrade 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 saja ya Oke Dan untuk petnya Ini bagus juga sih Terutama kalau kalian sudah Upgrade ke level max Ini bagus sih Skinnya Bagus banget nih Untuk bajunya warna hitam Ini aku suka ya Keren banget Cocok dengan Buyah pas season 1 Mantap banget sih ini Oke Ini aku suka Untuk elite pas Atau buyah pas season 2 Ya semoga aja Ada diskon di Misteri shop Besok ya Semoga saja Ya kan Oke Ini info aku ambil Dari server luar Ini gosip-gosip Yang dari server luar Ini memang luar Dinasa ya Sangat-sangat menarik ya Yang pertama Yang pertama Ini ada satu buah info Dari server Pakistan Lebih tepatnya Di sana itu Untuk tanda centang V Atau V emas itu ya Di obra gratis Untuk para Survivor Di server Pakistan ya Ada 10 orang Yang dikasih gratis Tanda centang ya Bayangkan Tanda centang Seperti youtuber Konten kreator resmi Yang dikontrak Atau yang bekerja sama Secara resmi Dengan Garena Kalau di server kita Bah nggak ada ya Untuk centang-centang club Ini memang tidak ada Atau belum ya Aku juga belum mengerti Tapi Kalau di server luar Di Singapur Malaysia Terus Mena Dan juga Brazil Itu semuanya ada Untuk Para Konten kreator resmi Dari Free Fire ya Itu dikasih Tanda centang Nah di server Pakistan ini ya Pakistan Ini dikasih gratis Untuk 10 orang Walaupun cuma trial Satu bulan Caranya itu cukup mudah Cuma nge-share-nge-share Di Instagram Terus nanti akan dipilih Secara random Seperti itu Terus nanti akan dipilih